Intro Good morning Permisa Pagi ini kita mendapat tantangan Untuk makeover ruangan apartment studio Wow Kira-kira seperti apa hasilnya? Halo selamat pagi Saya Faisal dan ini sisanya Halo saya Lulu Kita ini pengantin baru Kita baru menikah Dan kita mempunyai apartemen Tapi yang kita rasakan ini kurang nyaman ya Masih berantakan juga Ya tempatnya juga masih terbuka Belum nyaman Masih berantakan Dan saya ingin kami punya privasi Jadi biar ruangan ini tuh disekat Jadi kalau misalnya ada saudara datang Teman-teman atau Semua yang bisa berkumpul disini Kami tuh bisa ada privasinya juga Dan kami selalu siap Jadi itu one rumah Nah kira-kira tim The Project Bisa gak ya Mewujudkan impian kita Selamat pagi Permisa Nama saya Philip Yusuf Dan saya hari ini sama The Project So pekerjaan saya hari ini Bikin atau transform apartemen Yang sangat kecil Sempit Dan klien saya juga gak ada privacy disitu ya Nah gimana caranya saya bisa Melakukan sesuatu Dengan very simple Untuk kasih mereka Spacenya yang lebih cantik Dan juga ada more privacy So what I did Itu adalah Bikin divider Untuk Si ruangan tamu Sama Walking closet Saya cari inspirasi Di ikea.co.id So gimana caranya Kita bisa Bisa cari Furniture yang cantik Dari Ikea Okay So I gonna show you Nah Okay This is great Okay Permisa Saya sudah dapat inspirasi Dari Ikea Dan sekarang kita jalan ke Ikea Alam Sutra Alright Let's go Halo guys Nama saya Philip Yusuf Dan saya dari The Project Dan saya sekarang di Ikea Alam Sutra So kenapa sekarang saya disini Karena saya perlu perobatan Dari Ikea Untuk proyek saya Dan kemarin Saya sudah buka website nya Ikea Di ikea.co.id Untuk cari inspirasi Untuk klien saya Yang apartemen sangat kecil Dan supaya klien saya Selalu siap jadi tuan rumah Kita sekarang Walking inside Dan kita lihat furniture dulu Okay Let's have a go Wah Permisa Ini emang solusinya yang paling baik Dan paling top Kalau kita lihat disini Ini ada sofa nya Tapi juga bisa jadi A bed Tempat tidur Jadi kita ada apartemen yang paling kecil Atau yang kecil Dan very sempit So this is the best solution Dan kita beli sofa ini Sofa bed Kita bisa lihat Kayu list nya disini Jadi The style fits very good So ini buat Living room nya Ada living room Dan kita Harus mau Beli Yang ini Oh that's great Permisa Ini adalah kabinet Yang saya bisa pakai Di apartemen yang Sangat kecil Karena Kalau kita lihat disini Ada kota-kota Ada beberapa kota-kota Kalau kita nyambungin So we have a certain Art piece on the wall Jadi itu Emang cantik Dan berfungsinya Dengan Kita bisa masukin Buku Atau maybe some candlelight Lilin And stuff And I think this is a very good idea And this is the best choice I can get Alright We're gonna take this one Oke permisa Ini sofa di Ikea Ini tempat tidur Dan sekaligus Sofa Ya So jadi itu Sofa bed Kalau seandainya Kita ada tamu Kita lipetin Jadi sofa Tamu ini udah keluar Nah kita bisa Flip the bed Jadi kita ada tempat tidur Alright So let's do that Okay beautiful Oke Ini tempat tidurnya Kita bisa bilang Sofa bednya Dan ini permisa Ini manualnya Ya manualnya Gimana cara kita bisa Rakin Sofa bednya ini Oke Nah kalau kita liat Di dalam See Ada gambar-gambarannya Very simple Very easy Nah Ikea Emang Bikinnya Sesimpelnya bisa ya Jadi semua orang Juga bisa ngerakit Apapun Furniture dari Ikea Oke yang bagus Ini di Ikea Ikea emang Sediain tools Kayak begini So Kita let's start Ini permisa Adalah Matras Sekarang Sekarang permisa Kita mau lipat Si sofa bed Si sofa bed So you will see What happened Alright Okay Let's go Beautiful Okay That's the one Ta-da Ladies and gentlemen Kita sekarang udah selesai Rakin si super sofa bednya Untuk klien saya Nah kalau kita liat Ikea Ikea have got five points Okay Number one Is the form Number two Sustainability Number three It's about quality Number four It's about the function And the best It's all about Like a low price Alright Go to Ikea And get it now Great Sekarang kita bukain pintu Dan di belakang pintunya Ada si Faisal Sama si Lulu Let's see the expression Right Lulu and Faisal Please Make a step into your new place Hai Setelah Transmedia dan CT Corp Sukses mengadakan lomba video dan foto kreatif Khusus karyawan yang menjadi viral di sosial media Kini biliran masyarakat Indonesia Bisa mengikuti lomba video dan foto bertema piala dunia Menangkan hadiah total ratusan juta rupiah Di bulan Mei dan Juni 25 juta untuk video terbaik pertama 20 juta untuk video terbaik kedua 15 juta untuk video terbaik ketiga 10 juta untuk video terbaik keempat Dan 5 juta untuk video terbaik kelima Serta 10 juta untuk foto terbaik pertama 7,5 juta untuk foto terbaik kedua 5 juta untuk foto terbaik ketiga 2,5 juta untuk foto terbaik keempat Dan 1 juta untuk foto terbaik kelima Syaratnya, wajib berkelompok bebas dengan siapa saja minimal 5 orang Buat video berdurasi maksimal 1 menit Atau foto yang unik, keren dan heboh bertema piala dunia Tanpa menggunakan spesial efek Lalu upload ke semua media sosial Anda Tambahkan hashtag wajib tanda pagar piala dunia transmedia Dan hashtag identitas kelompok Anda Setiap peserta wajib follow dan likes akun media sosial piala dunia transmedia Batas waktu upload hari selasa tanggal 29 untuk periode bulan Mei Dan hari selasa tanggal 26 untuk periode bulan Juni Pemenang akan diumumkan di transmedia di awal bulan Juni dan Juli Ayo meriahkan piala dunia 2018 bersama transmedia